Hai guys welcome back to Rizka channel Oke kali ini saya mau share kegiatan saya hari ini Saya mau kasih bersih saya punya Peti sejuk Nah inilah keadaan peti sejuk saya setelah Sebulan lebih tidak dibersihkan Kebetulan pula sebelum ini Selalu black out Jadi tidak hairan lah kalau banyak Dara-dara Ataupun cairan Dalam peti sejuk ini ya Baru hari ini rajin Moda mode dulu baru mau kasih bersih peti sejuk Nah inilah keadaan dia Sangat kotor dan Dia punya barang-barang pun bertumpahan Biasalah kalau ada anak kecil nih Tengok tuh sisa-sisa dia So jumlah kasih kawan saya Kemas peti sejuk Sebelum tuh saya mau off nih Karena dulu sebab Kalau saya kasih bersih peti sejuk memang lama Tidak mau mempazir karen Dan macam biasa Saya akan keluarkan semua barang-barang Yang di dalam peti sejuk ini Biasa saya buat cleaning sebelum beli barang Tapi oleh karena Tidak ada mood simak miris Kayaknya jadi Sudah ada isi barang Barulah saya buat cleaning Tapi tidak apa Yang penting Mood untuk membersih tuh ada Jadi plane ini mau kasih keluar semua Dan saya mau cuci tuh Rak-rak dalam freezer Ini banyak sisa makanan melekat Dengan tuh susu Susu pekat manis Ya Sampak pun banyak Anak saya suka letak barang-barang Yang sudah kosong di dalam peti sejuk Saya tidak tahu lah kenapa Ini bekas nih Bekas darah daging ayam Kalau saya tidak silap Selalu blackout sebelum nih kan Selalu hujan mesti blackout Jadi darah-dara dia pun mencairlah disana So saya mau kasih cair dulu Dia baru senang Lab Dan ya Biasa saya akan letak sabun Sedikit sabun lah Sebelum saya Lab balik pakai air bersih Supaya hilang bau-bau daging tuh Ini cara saya lah Cara kamu Saya tidak tahu bagaimana Lepas saya letak sabun tadi Saya akan bilas pakar air lah Tapi saya guna kain Berapa kali itu tidak tentu Bergantung pada keadaan peti sejuk lah Biasa sampai tiga kali saya lap Supaya Kesan-kesan sabun tuh Benar-benar hilang Lepas susnya Lepas dikasih bilas Mestilah mau dikasih kering juga Dan jangan hairan kain saya Walaupun kelihatan sama Dia sebenarnya Tidak sama Cuma kain itu sama Maksud saya Warna dia sama Tapi kain dia sebenarnya tidak sama Satu basah satu kering Ya Kalau lap peti sejuk nih Memang saya guna Kain yang bersih lah Bukan saya guna tuh Kain lap untuk meja Apakah Ini Biasa guna Kain untuk Kain lap Tangan Dan jangan lupa juga Lap-lap di luar tuh Supaya dia bersih So disini saya sudah Kasih bersih dan susun balik Rak-rak yang saya buka tadi Ataupun Karena panggil apa Saya panggil rak sejalah kan Kamu boleh paham Nampak juga apa Benda yang saya pegang tuh Dan ya Masa untuk menyusun kembali Ini main sumbat-sumbat ya Saya belum ada Organizer khas untuk peti sejuk Guna apa yang ada saja Yang penting Dia sudah bersih Dan disusun balik Bagus juga Kita mau Kasih bersih Peti sejuk nih Supaya boleh nampak Sisa-sisa makanan Yang sudah buruk kah Sudah expire kah Jadi kita boleh asingkan Macam tadi Banyak sampah yang Saya jumpa di dalam ini Anak saya kadang-kadang Gilas kosong tuh Lepas dia minumin lo Dia simpan dalam peti sejuk Puan Dia simpan di singgih Mungkin dia malas turun Di tangga Pagi dapur kan jauh Jadi dia sumbat Jalan di peti sejuk So inilah keadaan Dia lepas Dibersihkan Dan disusun kembali Biasa-biasa saja Kan So beralih ke Ke freezer pula Bagian Pembekuan nih Pembekuan So ya Tuh Banyak darah-dara Beku melekat di sana Ini macam biasa juga Keluarkan semua Nah syukur Masa nih Peti sejuk saya penuh Peti sejuk kami lah Ya Baru gaji kan Jadi penuh lah Kalau ujung bulan Saya membersihkan Peti sejuk ni Kompong kosong Dan Ya tengok nih Jadi ais sudah Dia punya darah-darah Jadi susah sikit Mau buka Jadi saya kena Guna span Dan juga kain Untuk Mencairkan darah-darah tuh Baru senang dibersihkan Minta maaf lah Kalau goyang-goyang Anak saya yang rakam tuh Dan macam biasa Sudah Dikasih sabun Kasih bilas pula Tapi bukanlah Terus siram Pakai kain lap So Sudah siap Boleh lah Berbanding tadi kan Ada darah-darah Masa untuk Mengemas balik Barang-barang yang sudah Dikeluarkan nih Anak saya pijak Gula-gula Saya kasih tapuk di atas Supaya Tidaklah dia terlampau Makan banyak gula-gula Biasa dia buka Gula-gula Lepas itu Dia isap-isap Simpan di gelas Bekumpul Sudah Mami dia aja yang makan Jadi jangan heran lah Kalau tinggi Si mami ini Makin rompang Banyak yang Tidak cantik Gara-gara Tidak mau membazir Orang bilang buang Tapi saya tidak mau buang Sayang Duit Baktu dibeli So Saya makan Oke lah guys Beginilah penampakan Peti sejuk Setelah dibersihkan Dan disusun kembali Tidaklah kemas sangat Tapi bolehlah Bahkan Yang penting Tidak kotor So Terima kasih Kena sudi menonton Sampai habis Macam biasa Siapa yang belum subscribe Sudi-sudilah ya Untuk menekan subscribe Dan siapa yang belum kemas Peti sejuk Piki kamu kasih bersih Peti sejuk Kamu Bye